Pemandangan tak biasa terjadi di pelataran restoran bernama Shanghai Palace di Jalan Haji Cok Mentaya, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Bangunan ini terdiri dari tiga lantai, yang mana lantai kedua dipergunakan untuk usaha kafe bernama Beluga serta hotel yang bernama Mentaya Inn yang berada di lantai tiga. Garis polisi pun terlihat memalangi pintu masuk utama bangunan tersebut beserta empat unit mobil dan satu unit motor besar di parkiran. Semua aset tersebut belakangan diketahui dimiliki oleh satu nama, yaitu Lian Silas, seorang pria lanjut usia keturunan Tionghoa yang sudah menjalankan bisnisnya itu sejak 2018 silam. Ia terindikasi kuat melakukan tindak pidana pencucian uang dari transaksi haram yang dilakukan oleh anak kandungnya yang bernama Freddy Pratama. Ya, Freddy Pratama selama beberapa tahun terakhir menjadi incaran polisi lantaran diduga mendalangi sindikat dan kartel narkoba terbesar di Indonesia saat ini. Dalam sepak terjangnya selama tiga tahun terakhir saja, jaringannya diduga telah menghasilkan uang mencapai triliunan rupiah. Ya, total dari jumlah barang bukti yang berhasil kita cita kemarin lebih kurang 10 ton. Itu periode 2021, 2021, 2022, 2023. 10 ton. Kalau dikonversi total itu lebih kurang 10,2 triliun barang bukti yang berhasil kita cita. Nah, itu khusus untuk TPA. TPA itu adalah tindak pidana asal, yaitu tindak pidana narkotika. Di luar dari TPPU. TPPU sekitar 500 sampai 600 miliar aset-aset yang berhasil kita cita mulai dari Lampung sampai ke Kalimantan Selatan. Belasan nama samaran terdeteksi oleh polisi ketika Freddy Pratama menjalankan bisnis haramnya dari luar negeri. Ada yang menyebutnya sebagai Miming di wilayah Kalimantan. Ada pula yang menyebutnya sebagai The Secret di beberapa wilayah Lampung dan Jakarta. Dan ada pula yang menyebutnya sebagai Mojopahit untuk di wilayah Jawa Timur dan Sulawesi. Namun nama yang paling santer terdengar adalah Kasanova. Dari data yang dirilis oleh PPATK, Kasanova alias Freddy Pratama diketahui memiliki 606 rekening di 17 akun bank yang berbeda dengan nilai total mencapai 45 miliar rupiah. Sedangkan selama 10 tahun terakhir, ia diduga telah melakukan transaksi fantastis sebanyak lebih dari 50 triliun rupiah. Modusnya sederhana. Freddy merekrut orang-orang kepercayaannya di Indonesia sembari mengendalikan distribusi barang-barang haram yang berasal dari negeri tirai bambu. Salah satu orang kepercayaannya di Indonesia ialah Zul Kivli alias Zul, mantan pentolan Benzifilia. difonis 18 tahun penjara pada tahun 2019 karena kepemilikan 25 ribu butir pil ekstasi dan 9,5 kilo sabu. Awal Oktober kemarin, Zul kembali dipanggil untuk diperiksa oleh Direkturat 4 Narkoba Pares Krimpori. Zul Kivli alias Zul Zifilia juga mengaku, selama ia berada di dalam penjara, sosok Casanova ini juga masih tetap mengalirkan dana sebanyak 32 juta rupiah selama 8 bulan. Namun, setelah itu, komunikasi keduanya terputus dan Freddy Pratama menghilang tanpa jejak. Sosoknya yang dikenal royal kepada orang lain membuat banyak orang dengan mudahnya masuk dan loyal terhadap sindikat ini. Ironisnya, tak sedikit pula aparatur hukum yang ikut silau melihat godaan yang ditawarkan oleh Freddy Pratama. AKP Andri Gustami, yang tak lain merupakan mantan kasat reserse benarkoba Pares Lampung Selatan, turut diamankan tim gabungan dari DIT-TIPIT Narkoba Mabes Polri dan Polda Lampung. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan, terungkap jika AKP Andri Gustami menerima imbalan untuk memuluskan jalan bagi ratusan kilo narkoba jenis sabuk yang akan melewati pelabuhan penyeberangan Bakahuni Lampung menuju pelabuhan Merak, Banten. Freddy Pratama punya jejaring. Mereka terbagi di dalam struktur yang cukup rapi, mulai ada pengendali operasional yang mengendalikan barang, kemudian kedua ada juga pengendali keuangan, kemudian ada juga penanggung jawab pembuatan dokumen palsu, kemudian ada juga yang bertanggung jawab yang khusus menarik uang secara tunai dari ATM-ATM yang memang sudah disepakati oleh jaringan ini. Freddy Pratama sungguh licin. Ia diduga mengendalikan sindikat narkobanya dari luar negeri agar tak mudah tertangkap. Meski begitu, polisi kini telah memberangus satu persatu kaki tangan serta aset-aset haramnya dari dalam negeri dengan harapan sindikat ini tak bisa kembali lagi mendistribusikan narkoba ke wilayah Indonesia. Operasi ini resmi dinamakan Operasi Eskobar. Lantas pertanyaannya sekarang, sudah sejauh mana operasi ini berjalan? Mengapa pula sosok Freddy Pratama ini seolah sulit sekali untuk ditangkap? Dari Jakarta, Tim Liputan untuk CSI RTV.